Intro Disebut memanfaatkan anak demi mendapatkan warisan Lina Sifat asli Teddy dibongkar pengacara Lina Abdul Rahman Sudah lebih dari 2 minggu Lina Subaida Mantan istri Suli berpulang Pihak keluarga yang ditinggalkan Lina Subaida kini telah memulai aktivitasnya masing-masing Tak hanya itu saja warisan yang ditinggalkan oleh Lina Subaida juga Sudah mulai dibagikan kepada para ahli warisnya Sebelumnya warisan yang ditinggal Lina ini sempat menjadi bola panas antara pihak keluarga dan Teddy Bagaimana tidak warisan yang ditinggalkan oleh Lina mencapai 10 miliar rupiah lebih Abdul Rahman pun mengungkapkan bahwa ahli waris dari seluruh harta Lina adalah anak dari pernikahannya dengan Sule Sang kuasa hukum juga menyatakan bahwa bayi Lina dari pernikahannya Sebelumnya dengan Teddy tak berhak mendapatkan harta warisan dari mendiang Lina Berhembus kabar bahwa Teddy akan menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina Yang juga disebut menggunakan anaknya dengan Lina untuk mendapatkan harta warisan mendiang istrinya Pernyataan tersebut diungkapkan oleh paranormal Mbak Yu pada tanggal 13 Januari 2020 lalu Ya emang di sepanjang perkawinan itu dan senjatanya sekarang adalah anaknya itu Emang namanya anak darah daging dipertahankan ya Karena dia punya anak dan dia ingin anaknya mendapatkan hak itu lumrah Tapi kalau ujung-ujungnya harta itu digunakan untuk dia itu kan udah lain ceritanya Ungkap Mbak Yu Namun baru-baru ini kuasa hukum Lina Abdurrahman Sarjana hukum justru membongkar tapi ya Teddy menyangkut harta warisan mendiang istrinya Abdurrahman membeberkan sikap asli Teddy Dari pandangan Abdurrahman Teddy adalah orang yang bertanggung jawab dan kooperatif Ia juga menampik tuh dengan kebanyakan orang selama ini yang beranggapan bahwa Teddy ingin menguasai aset mendiang istrinya Kooperatif, sangat kooperatif Dan apa yang diberitakan bahwa Teddy mau mengasai aset itu saya rasa omong kosong Ungkap Abdurrahman Buktinya semua diserahkan Malam kemarin semuanya sudah diserahkan imbuhnya Abdurrahman pun mengaku telah memasrahkan semua harta Lina kepada ahli warisnya Salah satunya kepada putri Delina Ia berharap putri bisa mengelola warisan sang ibu dengan baik Tinggal sekarang bagaimana putri mengelola Memanfaatkan harta yang sudah diberikan oleh almarhumah Digunakan dengan baik dan dikelola dengan baik kata Abdurrahman Lebih lanjut Abdurrahman berharap jika putri dan Rizky Fibian tetap membantu Membesarkan anak Lina dari pernikahannya dengan Teddy Itu menjadi hak mutlak dari ahli warisnya Rizky, putri dan kedua adiknya Mengenai anak almarhum yang baru lahir kemarin saya tidak mau komentar tentang hak dia Tapi saya sudah menyarankan kepada putri sebaiknya tolong pikirkan biaya pendidikan adiknya yang seibu itu Ungkap Abdurrahman Dari penuturan sang kuasa hukum Putri Delina sudah menyangkupi permintaan tersebut Putri Sule ini mengaku tak keberatan membiayai adiknya meski berbeda ayah Dan mohon kebijaksanaan dari Rizky dan putri Delina Untuk membantu biaya pendidikan dan kesehatan sampai besar Kalau putri memang bersedia karena dia bintang anak sang ibu pungkas Abdurrahman Lalu bagaimana guys terkait hal ini Si Abdurrahman pengacara Lina telah memaparkan itulah sikap Teddy yang ia sampaikan Kopratif Tetapi yang mengejutkan ketika putet mengatakan bahwa harta yang diserahkan oleh Teddy itu Tidak semuanya karena masih ada yang dikelola oleh kakak Teddy Yaitu tempat material dan ruko Saya tidak tahu lebih lanjut Kalianlah yang tentunya lebih tahu Makanya jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton